Hai menghentikan acara begitu saja ya Pak Loh Cruz Iya udah kedengaran ya dengar selamat malam dari pihak Kristen ya Iya selamat malam mohon maaf saya baru masuk tadi ya sempat terdengar tadi mulai dari eh penjelas Hai kok Bible Kristen menceritakan tentang Daud ya Daud dengan kesalahannya pernah mengambil istri orang lalu kemudian merencanakan pembunuhan Hai dan langsung menyimpulkan bahwa berarti dia bukan Nabi Hai nah sebagai sanggahan saja singkat saja kalau memang kita pakai standar yang sama ya dengan kesalahan-kesalahan yang kita klaim Nabi bagaimana dengan muslim ia menganggap itu Muhammad Nabi sedangkan dia juga banyak memimpin perangannya yang tentunya membunuh banyak orang bagaimana dia dengan kesalahannya dia mengambil anak kecil istrinya itu yang bisa dikategorikan di zaman sekarang bahwa dia itu adalah pedofil kalau kita gunakan standar yang sama kita bisa menyimpulkan dia juga bukan Nabi begitu mungkin itu saja karena saya hanya tadi menonton pada bagian itu saja terima kasih Oke baik eh selanjutnya saya serahkan kepada Guru Jema maupun Ustaz Sugi Ahi Sugi silahkan Ahi ditator lagi Oke eh sepertinya Anda dalam memahami hal ini kalimat saya Anda kurang peka ya saya tidak mengatakan bahwa Daud itu bukan Nabi pada kalimat mana saya mengatakan Daud bukan Nabi justru saya itu membela Daud seorang Nabi kok digambarkan seperti itu makanya Al-Quran datang itu untuk mengkritik dan meluruskan namanya itu yang saya katakan di Bible jelas sekali bahwa Daud ini digambarkan perbuatannya sangat biadab nah apakah Tuhan tidak mampu menjaga Daud kalau memang itu terjadi gitu loh nah kemudian perang perang di dalam Islam itu bukan Islam yang mulai ya ingat bukan Islam yang mulai Islam itu sifatnya dispensif diserang baru ada perlawanan tidak pernah perang-perang yang dilakukan itu Islam yang mulai dari duluan tidak perang apa yang didaului Islam nggak ada ya jadi Islam itu sifatnya mempertahankan diri makanya diperintahkan dalam Al-Quran perangilah orang-orang yang memerangi kamu bukan seperti dalam kitabmu diperintah menjajah ini kalau kita lihat di dalam ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15 coba saya bacakan ya saya bacakan ulangan 20 sambil menunggu baca ini orangnya menghilang begitu aja ya saya tidak apa-apain ya takutnya nanti saya diperintah aduh aduh nah ini tidak seperti kitabnya Oten ya kalau kitab orang Islam itu sifatnya dispensif atau membela diri sementara di kristendak perintah menjajah apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya mantap ya disuruh menawarkan perdamaian ya tapi lihat perdamaiannya seperti apa apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang terdapat disitu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu damai tapi sarannya jadi budak dan kerja rodi kerja paksa kalau tidak damai lihat ayatnya tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang lihat damai acur gak damai nyonyor ya ini tawaran Tuhanmu seperti ini ini damai ancur gak damai nyonyot nah ini masuk tawaran damai tapi harus jadi budak ini gimana sih siapa yang mau diajak damai seperti itu lihat nah sementara di dalam Islam tidak seperti itu tidak ada perintah untuk memerangi duluan gak ada kemudian mengenai Nabi menikahi Aisah kami sebagai umat Islam tahu mengapa Nabi itu menikahi Aisah dari umur 29 tahun itu untuk menunjukkan hukum-hukum yang terkait dengan keberibadian wanita bagaimana mungkin Nabi bisa menentukan hukum terkait dengan keberibadian wanita yang mulai dari Haid ya sampai nanti dewasa bagaimana gak bisa makanya Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Aisah supaya ada hukum-hukum untuk wanita mulai dari awal balik itu tadi begitu loh nah anda protes padahal ibu Tuhan anda sendiri kalau kita lihat di Ensklopedia Katolik ya Maria umurnya 12 tahun saat dinikahi Yusuf yang umurnya 90 tahun ini sumbernya bukan dari Islam tapi dari Ensklopedia Katolik kemudian kalau anda lihat di dalam kitab perjanjian lama di dalam kitab kejadian 25 Isha menikahi Rebecca berapa umurnya Rebecca 3 tahun saja 3 tahun bos ya Isha menikahi Rebecca umurnya 3 tahun anda baca di dalam kitab kejadian 25 khususnya disitu baca baik baik oke Aki kalau mau ditambah silahkan ya dan ini ya apa namanya mengenai masalah Rasulullah menikahi Saidatina Aisyah selalu digoreng-goreng memang ada beberapa apa namanya informasi yang didapatkan dari literatur Islam misal ada sebuah hadis yang dimana disitu adalah usia 9 tahun dan disitu dalam sebuah penelitian ya disitu menggunakan hadis ahad bahkan yang perawinya waktu itu sudah sepuh sehingga perlu dicek lagi dan yang lebih bagus lagi adalah dari ulama kami dari Mesir melakukan benar-benar penelitian dalam bagaimana usia Saidatina Aisyah ketika dinikahi Rasulullah berdasarkan fakta sejarah itu bisa dibuktikan ya dan dalam risalah itu dijelaskan bahwa ketika dicocokkan dengan berbagai macam peristiwa dan juga bagaimana waktu itu juga salah satu aduh jadi lupa namanya dengan peristiwa hijrah dan sebagainya sehingga ulama menyimpulkan usia pernikahan Rasulullah dengan Saidatina Aisyah itu di usia dari di atas 13 tahun sampai 19 tahun ya di kisaran itu dan itu memang sangat logis karena dicocokkan dengan berbagai macam kasus atau peristiwa yang ada sehingga dijelaskan di sana dan itu bisa diterima oleh apa logika kita ya itu saja yang bisa dan apa namanya yang bisa saya sampaikan saya izin nyapa dulu sebentar benar-benar ini kau Julius ya Bang Arief ya Assalamualaikum teman-teman semua aku pula yang dinaikkan siap-siap sebentar bang nanti kalau sekiranya ada pihak oten yang mau naik lagi silahkan request kasih tahu mungkin nanti salah satu muslim kita ada yang ini turun ya karena kita masih melayani diskusi ya Afwan tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara muslim yang lain lintajulius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik Alhamdulillah sehat terus kan sehat insyaallah oke tetap hebat tetap kuat siah mungkin aku jawab aja yang dibilang sama Ustaz Sugi ya karena kan orang Kristen dari awal selalu menggunakan jawaban yang sama ya jadi kurang lebih mewakili lah ya ya jawabannya ya tetap aja itu kan perjanjian lama gitu sedangkan Yesus sedatang sudah mengu apa sudah menggenapi ya alias ya tidak menggunakan perjanjian lama lagi udah selesai iya iya lanjut lanjut bahkan ada yang ada yang jawabannya yang lebih ekstrim ya waktu itu entah masih ada nggak ya si Gio itu waktu itu malah dia menyatakan bahwa perjanjian lama itu sebenarnya bukan firman Tuhan tapi memang buatan manusia untuk membenarkan perlakuan dia ya sering itu sering-sering ada yang bilang gitu bahkan hukum Torah pun bukan hukum Tuhan itu hukum yang dibuat oleh Musa tapi begitu dikejar ya iya sih berdasarkan firman Tuhan tapi yang bikin Musa pokoknya gimana caranya bisa ngeles lah beberapa kali kita diskusi ya terakhir itu mungkin denom baru ya nanti kedepannya pasti setelah dicacar begitu banyak mau nggak mau harus ada beberapa beberapa hal baru lah yang dibuat demi membenarkan ya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan muslim itu jadi ujung-ujungnya ya pasti akan seperti itu ujungnya ya buang kesalahan ke orang Yahudi aja lah ternyata tidak dinaikin oh sebentar ini siapa ini mbak bandol dari tadi saya akan melihat yang request tapi tidak tahu dari muslim apa kristen makanya saya tanya silahkan typing kalau memang kristen biar saya naikkan ya dari tadi saya berapa kali mengatakan demikian karena ini diskusi masih berjalan baik saya coba mau barusan namanya ada bandolero ya saya coba cek ee silahkan dari tanpa mengurangi ini bentar baru bilang mood oh iya masih ada tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak muslim halo selamat malam pak bandolero selamat malam ya dari pihak kristen ya pak ya betul sekali iya dari tadi maaf ya pak ya saya minta ketika kristen bantu typing agar kami mudah untuk menaikkan ee saya bilang diskusi lagi berjalan ya silahkan pak kalau gitu terima kasih sudah ngasih tahu kalau bapak dari pihak kristen silahkan kebetulan diskusi masih berjalan baik dari tadi saya monitor tadi mengenai waktu siapa tadi naik dari awal sampai akhir dan monitor cuman saya akan pemula saya pengen tanya sebenarnya mengenai Quran sebenarnya kenapa tadi Bapak bicara Daud itu nggak ada Nabi Daud kok di Quran Bapak itu aja referensi apa oh ada pak ada Nabi Daud ada 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 rujukannya apa Pak Al-Quran lah Bapak tadi Bapak tadi bilang tadi kalau Nabi Daud itu berbuat sesuatu dengan berserba dengan siapa Uriah segala macam itu merujuk padahal di Quran Bapak tidak ada Pak ada itu dikisahkan ada memang tidak menyebut nama-nama wanitanya dan itu tidak ada tidak disebut tapi mengingini baik nah berdasarkan apa rujukan apa Al-Quran memasukkan Nabi Isa di dalam Al-Quran Pak rujukannya apa itu Pak keluar itu Al-Quran tentunya ada kronologisnya itu Pak aduh saya jadi nanggapi sedikit dulu ini dari tadi nganggur nanti guru-guru melanjutkan ya begini Pak Jumat sebenarnya jagonya itu sebenarnya apa langsung Guru dan Jumat aja ya yang menanggapi nggak apa-apa Bapak nggak apa-apa silahkan deh silahkan sudah pakar itu Pak Jumat kan pakar ya oke baik di Al-Quran itu pertama begini misal di surah Ali Imran itu dikatakan bahwa disuruh mengisahkan tentang Nabi Isa dengan sebenar-benarnya dan ketika dikisahkan itu adalah bahwa itu berdasarkan wahyu sebentar ya biar saya tidak asumsi jadi begini nah mengenai masalah mengisahkan ini contoh ini berdasarkan wahyu dari Allah tentang perkara-perkara goib bagaimana meluruskan seorang utusan Nabi Isa alaih salam yang ibundanya namanya Saidatina Maryam memposisikan Nabi Isa kepada posisi yang sesungguhnya yaitu beliau sebagai utusan Allah dan sebagai ciptaan Allah yang dititipkan melalui rahim ibunya yaitu Bunda Maria ketika ada yang menuhankan maka Al-Quran juga mengingatkan di surah lain di surah An-Isa misal dikatakan bahwa janganlah wahyu para ahli kitab janganlah kamu berlebihan dalam agamamu apa namanya dan dan seterusnya bahwa kembalikan posisi Nabi Isa kepada tempatnya jangan berlebihan bahwa sesungguhnya Tuhan Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan hamba Allah diciptakan dari kalimatnya dan seterusnya nah begitu Pak nanti silahkan dilanjutkan kok merasa nggak dahak ya hos nggak apa-apa terima kasih Pak baik masalahnya berdasarkan apa itu yang Bapak sampaikan tadi tentunya ada kronologisnya Pak makanya Bapak sampaikan tadi pilihan tadi jangan main masuk aja gitu misalnya apa alasannya Israel masih masuk disitu Pak ceritanya apa nih ceritanya nih oh iya itu tadi alasannya ini nggak hujan nggak angin tetap masuk aja gitu menggol Pak menggol oke alasannya membahas Isa al-Masih karena dia itu salah satu Nabi dari sekian banyak Nabi Allah dan ketika ada Nabi yang disalahkan informasinya atau dikisahkan dengan yang salah maka Al-Quran meluruskan karena seluruh seluruh para Nabi dakwahnya adalah menuhankan Tuhan yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu perintahnya ada di nama surah namanya surah Al-Anbiya ayat 25 surah Al-Anbiya itu nama para Nabi jadi semua Nabi dakwahnya begitu makanya ketika Nabi yang mendakwakan agar menuhankan Tuhan yang Esa di sisi lain ada yang justru menuhankan utusan itu yang mendakwakan Tuhan yang Esa maka Al-Quran sebagai kitab suci terakhir meluruskan kabar itu agar kembali kepada jalan yang benar Nabi Isa berkata inallahu wa rabbi wa rabukum fa'budu ada suratu mustaqim bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu sembahlah dia inilah jalan yang lurus mungkin silahkan dilanjut ditanggapi nanti berikutnya setelah saya baca saya katam kurang katam kurang setelah saya baca Allah itu sendiri tidak pernah berbicara di dalamnya Pak kalau begitu pertanyaan saya siapa yang berbicara di dalamnya Pak berbicara di Al-Quran itu kan monolog aja itu Pak ada yang berbicara nggak ketahui siapa untuk siapa nggak tahu juga tujuannya gitu Pak maksudnya gimana Pak yang berbicara dalam Al-Quran itu kan bukan Allah Pak itu firman Allah Pak perkataan Allah tapi Allah sendiri tidak eksis kalau mullah ya Pak oh sebentar ini ada yang maaf Alexander ini dari Pura Kristen kah kalau ketua PBM dua periode tuh ketua PBM dia bilang Allah itu tidak ada di dalam Al-Quran tapi boleh dibuktikan nggak ucapan bapak kalau bapak tuh khatam Quran boleh nggak dibuktikan ucapannya kalau bapak tuh khatam Quran kata-kata pengertian khatam itu sudah pernah dibaca semuanya Pak sudah pernah dibaca yang kamu baca Quran atau terjemah iya terjemah oh terjemah bukan Quran Pak jangan ngaku-ngaku Pak oh begitu oh iya untuk Arab suai Pak kita pakai bahasa kita pakai bahasa Arab aja kalau gitu Pak tak usah pakai bahasa Indonesia Pak silahkan bagaimana orang tahu kalau nggak ada bahasa Indonesia Pak bagaimana lho Al-Quran itu Pak ya yang tertulis dalam bahasa Arab sementara yang terjemah itu bukan Al-Quran tapi terjemah Al-Quran jangan bohong di sini gitu loh iya nggak perlu nggak perlu lah bohong dah nggak ada gunanya nah itu tadi Anda mengatakan kata Al-Quran tapi iya setelah ditanya yang dibaca terjemah atau yang Arabnya eh terjemahnya ya itu bukan kata Al-Quran namanya iya bener iya bener itu lho boleh nggak terjemahnya dibaca boleh tapi jangan ngomong kata Al-Quran iya oke saya sudah baca itu terjemahan iya 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 monggo Pak monggo iya setelah saya baca Al-Quran Pak ketika Anda baca terjemahan Al-Quran ada nggak kata-kata porno di dalam Al-Quran itu Pak oh tidak ada oh tidak ada tapi di kitab Anda kok banyak kata-kata porno Pak dari mana Bapak lihat Pak loh misalnya di YSG 23 ayat 1 sampai ayat 20 misalnya baik saya sudah paham apa yang Bapak maksud termasuk juga mungkin Pak nah berfirman Allah tidak di buku Bapak kok eh kan Bapak nggak ada kaitannya Pak iya kan saya tanya saya tanya kepada Anda ketika Anda membaca terjemah Al-Quran itu ada kata-kata porno enggak di situ Anda bilang tidak ada Alhamdulillah itu bahwa Al-Quran itu memang berfirman Allah kalau kamu berfirman Allah kalau kamu berfirman Allah kalau kamu berfirman Allah kata-kata porno nah sementara di kitab Anda ada kata-kata porno apakah mungkin tukang itu berkata-kata porno begitu menurut saya pertanyaan saya pertanyaannya awal tadi Pak kenapa Allah itu tidak pernah berfirman di dalam Al-Quran Pak kata siapa Anda atas atas dasar apa mengatakan bahwa Allah tidak berfirman dalam Al-Quran dasarnya apa bukannya Allah itu berfirman kepada Jibril Pak Allah itu berfirman kepada Allah itu menitipkan pesannya kepada Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah dan Jibril tidak mengurangi atau menambah sedikitpun oh begitu Pak ya ya enggak ada nah mungkin narasi Jibril disitu enggak ada narasi dari Allah sama Jibrilnya enggak ada ya enggak ada enggak ada narasi dari Jibril kepada dari Allah kepada Jibril Pak ya bukan begitu maksud saya begini loh misalnya Allah itu berkata ah ya Jibril menyampaikan kepada Rasulullah juga ah tanpa merubah sedikitpun gitu Pak misalnya oh Inani Anallah disampaikan oleh Jibril Inani Anallah begitu Pak enggak ada Allah berfirman Inani Anallah enggak ada seperti itu ya makanya saya tanya tadi Pak enggak ada narasi baik dari Jibril ke Muhammad tidak ada begitu Pak jadi akhirnya dituliskan di dalam Al-Quran itu menolok semuanya tidak ada dialognya begitu Pak gini dulu izin dulu sebentar tidak ada juga disana ya pertama Pak Bapak Bando bahwa pahami dulu ya Al-Quran itu pertama menginformasikan tentang apa itu Al-Quran juga mengambarkan tentang siapa yang membacakan Al-Quran mengabarkan juga siapa yang menyampaikan kepada yang membacakan Al-Quran dan mengabarkan siapa yang berfirman di dalam Al-Quran itu Al-Quran jadi informasinya lengkap ya informasinya lengkap disitu dan disitu semua ada ayatnya kalau Bapak berusaha memotong salah satunya itu enggak bisa karena semuanya ada informasinya misal siapa yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad itu ada ayatnya Al-Quran itu apa kalamullah atau firman Allah itu ada ayatnya Nabi Muhammad itu siapa yang menerima firman Allah itu ada ayatnya jadi jelas semuanya yang dikatakan tidak ada tidak ada karena itu membuat saya jadi bingung sama Bapak gitu maksudnya ya setelah saya baca begini Pak monolog sifatnya begitu karena saya lihat monolog dan monolognya itu tanpa referensi tanpa rujukan begitu Pak monolognya maksudnya gimana ya monolog masa pesan pesan dari Tuhan kenapa harus ada rujukan gitu Bang Bondolo monolog monolog artinya tidak ada maksudnya gimana ada dialog itu firman Allah langsung itu perintah loh itu perintah ya ini menilai Al-Quran sesuai dengan Bible ya kato kalau Bible itu tidak murni firman Tuhan Pak makanya ada dialog di situ ya Bible itu ada firman Tuhan ada perkataan para Nabi ada perkataan para sejarawan ada perkataan orang yang tidak jelas ada perkataan orang-orang yang saya bilang seperti orang yang apa ya maaf maaf ini ya seperti seorang cabul gitu sehingga kata-katanya itu porno gitu nah kalau Al-Quran ini murni firman Allah Pak jadi tidak ada istilahnya Allah bertakap-takap dengan apa ya Nabi Muhammad gitu tidak ada seperti itu nah kalau Allah itu menceritakan percakapan itu mengutip lagi tidak ada dialog lah begitu ya ada dialog misalnya Allah dengan Musa misalnya kan tapi perkataan Musa di situ ya dikutip oleh Allah lagi diceritakan bahwa Allah dan Musa pernah berdialog misalnya seperti itu oh begitu iya baiklah kalau begitu Pak saya balik nanya dulu ke Pak Bapak ini ya di dalam kejadian 8 Pak nomor 21 di situ dikatakan bahwasanya eh dikatakan bahwasanya Tuhan berfirman di dalam hatinya nah ini ketika ditulis ini Pak kitab kejadian dari mana kemudian penulisnya mengetahui bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya apakah Tuhan turun curhat Bapak ya dari mana penulis ini tahu bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya oh oh begitu Pak ya iya nah Bapak itu tadi saya bilang tidak ada kaitannya Al-Quran dengan Alkitab saya tidak sedang mengaitkan saya cuman kejadian saya cuman tanya kitab Anda yang dituliskan itu yang baru-baru diterjemahkan tadi pagi dari mana penulisnya mengetahui bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya dari mana Pak kejadian 8 nomor 21 kalau soal menjawab itu saya enggak berguna untuk menjawab itu nanti saya bisa jawab tapi itu namanya saya nanti apa namanya ngarang-ngarang sendiri kalau saya tidak paham dengan ayat itu saya bilang aja nggak paham kan kita seperti saja lagi ya Bapak bertanya tentang Allah juga tahu jadi gini Pak tadi Anda mengatakan tidak ada dialog menurut Anda Tuhan itu makhluk atau bukan makhluk Pak iya makhluk lah roh Tuhan itu Tuhan itu makhluk sebentar Guruda dan Pak Bando saya izin tahan dulu eh D Kristian eh Kristian lagi Iman Afan ini ada pihak Kristen mau naik membantu mungkin boleh kita gentian dulu Afan boleh silahkan Pak iya Afan ya maaf 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 naam naam iya Alexander katanya mau naik dari pihak Kristen oh iya silahkan membantu menjawab pertanyaan iya mungkin dari Bang Bando Lero lah setelah Anda membaca Quran ya yang terjemahan terus Anda juga saya nggak tahu ada baca Bible atau tidak ya kalau memang Anda ada baca menurut Anda ya kira-kira mana yang lebih pantas disebut sebagai firman Tuhan dan kenapa Bang Bando Lero itu masih meyakini ke Kristianat nah ini gimana kok dicari malah ngilang aduh udah nyuruh-nyuruh lagi saudaraku ah yaudahlah apa saya kasih kesempatan deh satu panggung dulu silahkan silahkan jadi hemat saya saya akan ceritakan aja sekalian Pak kalau Alkitab itu kan saya sudah baca ya sekalipun ya sekalipun ya sekalipun dua kali gitu ya sekalipun belum paham gitu ya Alkitab itu adalah sejarah peradaban manusia sejak penciptaan dan sejarah kejahatan manusia sejarah hukum yang diturunkan oleh manusia dan sejarah Tuhan ingin dikenal oleh ciptaannya dan kedatangannya pengenapannya abad pertama itu ya Yesus itu datang ke dunia memperkenalkan dirinya dan menubuatkan tentang kematiannya kebangkitannya empat puluh hari setelah bangkit dia naik ke surga dan dia janjikan akan datang lagi di akhir zaman itulah nubuat Yesus sebelum mati makanya saya menjadi Kristen itu saja Maaf ya sebentar Kenapa tadi bilang Bapak Hatam baca Al-Quran walaupun terjemah tapi tadi ketika ditanya Bapak tidak tahu kitabnya ini yang bikin saya bingung Pak lanjut lanjut oke jadi Bapak Bandolero percaya gara-gara bahwa di Alkitab itu mencatat kalau mencatat sejarah manusia setahu saya Pak di Hindu lebih keren lagi Pak bahkan di Hindu dikatakan bahwa manusia itu sudah pernah ada kehidupan sebelumnya 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 jadi kehidupan itu dihancurkan ya terus diciptakan lagi dari awal artinya sejarahnya jauh lebih panjang Pak kalau standarnya itu mending Bapak belajar Hindu juga Pak mana tahu nanti Bapak lebih tertarik kesana Baik Hindu tidak ada pengajaran mengenai surgawi dan tidak ada janji mengenai keselamatan manusia wah kata siapa ada Pak Bapak ini gimana? Bapak belum baca enggak papa sanggah aja dulu kalau saya kan saya sampaikan dulu ya itu saya kasih referensi karena kan standar Pak Bondolero kan standarnya adalah karena Anda takjub melihat wah ini sejarahnya lengkap gitu dari awal manusia sampai sekarang kalau gitu lebih keren menurut saya Hindu kalau sejarah karena lebih panjang Pak itu enggak bisa dikira bahwa sejarah agama Hindu lebih panjang ya itulah saya bilang Pak di Hindu itu maka mereka mencatat manusia ini pernah ada manusia sebelum yang kita sekarang ini jadi sudah pernah ada peradaban dulu dimusnahkan semua dibuat lagi peradaban ya mereka tuh udah menganggap bahwa manusia yang sekarang ini udah beribu-ribu kali dihancurkan terus diciptakan lagi Pak lebih panjang lagi sejarahnya mungkin Bapak boleh belajar dan ya beli bukunya lah kalau memang suka sejarah ya dan kalau standar Bapak kebenaran itu gara-gara suatu kisah sejarah ini kan agak kacau Pak karena yang kita incar ini kan adalah kehidupan kekal Pak masa kita patokannya dari sejarah Pak kan kacau Pak harusnya kan yang Bapak Bandolero cari ini merupakan perintah Tuhan mana yang merupakan ya Tuhan sebenarnya itu yang Bapak cari Pak bukan nyari buku sejarah kalau nyari buku sejarah saya jadi bingung gitu Bapak ini cari keselamatan atau Bapak ini lagi cari ya cerita-cerita sejarah gitu ya karena ada tertulis keselamatan itu dari bangsa Yahudi ada tertulis ada lagi tertulis bahwa priman Allah itu disampaikan kepada Bani Israel oke karena tertulis itu hanya karena tertulis Yahudi itu ya bangsa yang spesial kalau gitu kasihan dong Pak Bandolero Anda bukan orang Yahudi dan Anda nggak menikah dengan orang Yahudi juga makanya apa yang disebut menurut Bapak apa itu kafir Pak kafir itu tidak selamat Pak jadi nggak sekarang saya bingungnya gini Pak saya pun kafir di luar Yahudi adalah kafir di luar Yahudi adalah kafir itu aja kalau begitu kalau begitu menurut Bapak ada nggak Tuhan gitu nggak kalau begitu Tuhan seperti itu layak nggak disembah Pak kok rasis sekali Tuhannya gitu membuat satu bangsa lebih spesial daripada bangsa lain ah terus dia mau ada juga tertulis siapakah engkau yang diciptakan mencoba Tuhan Allah mau demikian Pak aduh kayak nyambung ya saya bingung minum kopi dulu Pak pusing minum kopi sama-sama ya betul memang memang nggak masuk logika nyambungnya ini dimana gitu apa yang ditanyakan nggak terjawab malah ngelantur Bapak ini saya sudah paham itu jawaban Bapak pun saya sudah paham Pak main lato-lato aja Pak main lato-lato daripada di aluagama oh iya nggak enggak ngerti sekarang kita lato-lato nih jadi begitu aja Pak hanya Bapak iya Bapak Alkurang itu kalau berjudi sendiri Pak kenapa meripers bangsa Yahudi Pak sampai 24 nabi-nabi dari Yahudi Pak nggak 24 dari Yahudi Pak ya ya kapan ada 24 nabi dari Yahudi Pak coba coba siapa aja nabi dari Yahudi kan kan 25 menurut Bapak kan betul sejak kapan 24 nabi itu dari Yahudi coba Bapak sebutkan itu lah apakah ada orang Yahudi apakah Abraham orang Yahudi yang Bapak yang Bapak 25 yang Bapak akui ada 25 28 dari Alkitab begitu Pak bukan 25 diakui Pak Nabi lebih banyak dari itu cuman iya memang iya iya cuman saya bingungnya tadi Pak Bandolero kan merasa Yahudi ini sangat spesial karena Anda bilang ada 24 nabi dari Yahudi siapa nih 24 nabi dari Yahudi boleh Bapak Bandolero sebutkan yang Bapak akui 24 nabi dari Alkitab tapi kebanyakan dari bangsa Yahudi gitu kenapa kok istimewa sekali itu orang Yahudi gitu Pak saya memang pernah diistimewakan iya orang Yahudi pernah ya diistimewakan pernah dan itu tercatat di Quran ya tapi karena bangsa ini bebal bangsa ini bandel Pak saya ambil logika simple aja Pak contoh ini Pak Pak Bandolero misalnya Anda punya dua orang anak nih Pak Bandolero betul nggak misalnya Anda Anda punya anak berapa nih saya tanya deh ya ada enam ada enam oke waktu anak pertama Anda lahir Pak anak pertama Anda Anda pasti sayang banget dong dengan anak pertama Anda betul nggak tentu tentu oke tapi seiring waktu anda-anda kan tambah terus nih terus anak pertama Anda ini ya mulailah menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik mulailah bandel-bandel mulailah ya melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar terus Pak Bandolero mulai ya perhatiannya itu berubah ternyata setelah Pak Bandolero lihat anak Anda yang nomor lima nih lebih patuh ya akhlaknya lebih benar dan Pak Bandolero mulai beralih gitu lebih menyayangi anak nomor lima salah nggak Pak Bandolero itu hukum alam itu Pak? ya hukum alam ya sama gitu Allah juga sama gitu jadi Yahudi itu pernah diberikan segala kelebihan tapi bangsa ini selalu berpaling Pak selalu menyakiti ya Allah gitu jadi berapa kali gitu diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain tetapi berapa kali juga mereka ya kembalinya menyembah berhala melakukan hal-hal yang nggak benar sesimpel itu Pak ya betul yang Bapak benar itu yang Bapak katakan sudah sangat benar oke ada kan suatu konsekuensi Allah itu kan urusan Allah sama bangsa Israel yang sudah pernah diberikan segala kelebihan-kelebihan kan gitu Pak nah itu kan urusan Allah dengan bangsa Israel baik baik saya jawab Pak saya jawab Pak bentar bentar saya jawab pakai Bible ya memang bangsa Yahudi itu bangsa yang disayangi Tuhan bangsa yang dimuliakan Tuhan tapi ada masanya Pak kapan sejak jamannya Musa ya hingga kapan jamannya Hosea makanya kalau kamu baca dari kitab kitabnya Musa sampai ke Hosea wah ini bangsa Yahudi diagung-agungkan nih sama Tuhan tuh tapi lihat nanti setelah di Hosea sampai ke kitab Malayahi lihat betapa Tuhan itu marah kepada Yahudi ya kepada bangsa Israel itu ini salah satu contoh bisa anda lihat di dalam Hosea 4 deh ya Hosea 4 ayat 1 sampai ayat 4 ini saya bacakan ya ini saya ini pembaca Bible Pak tenang saja ya Hosea Hosea bentar makanya saya tahu makanya saya tahu ya nah kita baca ya dengarlah firman Tuhan hai orang Israel sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini sebab tidak ada lagi kesetiaan dan tidak ada lagi kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini hanya mengutuk berbohong membunuh mencuri berzinah melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur sebab terhadap engkau lah pengaduanku itu hai imam engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari dan aku akan membinasakan ibumu nah ini kalau kita baca terus isinya adalah pengutukan terhadap bangsa Yahudi bangsa Israel memang tadinya itu sangat disayangi tapi setelah ada baca Hosea sampai terakhir kitab maliaki Tuhan terus mengutuk bangsa Israel bangsa Yahudi bahkan Yesus sendiri menegaskan di dalam Matius 21 ayat 43 sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu orang-orang Yahudi orang-orang Israel orang-orang Farisi dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan jadi kerajaan Allah sudah tidak ada di bangsa Yahudi lagi menurut Yesus tapi akan diberikan kepada bangsa lain bangsa itu siapa kira-kira hmm gimana pak mohon pak iya sekarang kerajaan Allah itu tidak di Israel lagi pak tapi sudah diberikan kepada kerajaan kepada bangsa lain bangsa mana itu tentu bangsa yang ada hubungannya dengan Abraham lihat ketika Tuhan memberikan kerajaan kepada Abraham ini ditandai dengan adanya sunat pak bangsa jadi bangsa yang berhak menerima kerajaan Allah itu bangsa yang bersunat tidak mungkin bangsa yang berkulup karena Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat bahkan orang yang tidak bersunat harus dihukum mati kalau anda lihat di dalam kitab kejadian 17 dan 14 ya jadi kerajaan Allah awalnya memang di Israel tapi menurut Yesus sendiri akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain tidak lain dan tidak bukan dia adalah Rasulullah salallahu alaihi salam karena dia adalah keturunan dari Ibrahim makanya seluruh bangsa Arab itu sunat nggak ada bangsa Arab nggak sunat ya jadi bangsa Arab lah yang berkat menerima kerajaan itu sebentar ya pada segi ini sebentar dan pak bandelo sebentar saya tahan dulu saya akan naikkan satu Kristen lagi ya kayaknya sudah ada beberapa request nanti kalau sekiranya muslim mohon maaf kita karena ini ngasih kesempatan ya karena diskusi masih berjalan tanpa mengurangi rasa hormat sekelah ikut berdasarkan muslim saya bukan tidak mau menaikkan ya karena rum kita terbatas sebentar nanti kalau sekiranya dia dari muslim berarti kita harus bergiliran ya sebentar gue harusnya Alexander Alexander tadi kayaknya pergi begitu minta rum saya geser ini sebentar ya ya Maria Farvan Miranda mungkin saya coba taikan dulu biar biar adil ya kita diskusinya oke sebentar ibu Maria mungkin dari pihak Kristen atau muslim maaf saya tanya dulu aduh rame banget aduh 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 tidak bisa oke saya geser dulu maaf ya bu Maria ya sebentar karena nanti kesannya saya ga enak dibilang gimana gitu sebentar saya turunkan dulu selanjutnya ada eh sebentar soalnya minta sambil typing biar enak gitu enggak enggak harus nyari karena kita banyak yang minta eh sebentar ero kreator ini dari siap ya Aduh eh dari pihak Kristen kalau minta naik karena mencoba turun Aduh enggak tahu kepental kali Oh ini berjalan kok hidup kepenuhi berjalan siapa itu saya Pak Suki Kristologi Pak Oh Bible berjalan itu juga Suki Kristologi Pak ya betul-betul-betul Oke sebentar sebaiknya yang Kristen merasa Kristen typing aja yang minta dinaikin biar enak itu saya karena enggak bisa nebak-nebak ya Hai dan ini masih ada satu slot mohon maaf untuk ada adiaksa hutagaul saya lihat adiaksa hutagaul ada di dalam saya lihat itu stand by setempat ada adiaksa hutagaul enggak ada Aduh Tuhan berfirman di dalam hati masih itu aja yang dibatalkan ya udah aku bantu jawab aku bantu jawab Musa waktu tulis itu diilhami roh kudus jadi dia tahu bahwa Tuhan itu sedang curhat Oh gitu ya 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 jadi tidak ada perkataan aku berfirman di dalam hatiku karena kayak gitu ya bagus banget aku berfirman di dalam hatiku kita kembalikan ke Alkohon lagi Allah tidak pernah berfirman di dalamnya ya tapi dia itu ditulis jadi maksudnya maksudnya Bapak ini Allah itu harus datang ke bumi gitu ya lalu berkata pidato di atas mimbar gitu ya Pak sembahlah Allah yang dikenal janganlah sembah Allah yang tidak dikenal saya sendiri enggak mau saya beragama kalau saya tidak kenal Allah tidak memperkenalkan lebih kepada saya Pak nah ini bagus ini Nah sekarang boleh enggak Bapak memperkenalkan Allah yang Bapak kenal itu sudah disaksikan di dalam kitab Injil Bu siapa yang saksikan yang saksikan siapa matius kok matius iya katanya Bapak mengenalnya Kenapa larinya ke matius yang mengenal Bapak orang Bapak Bandoreso ini kenal enggak dengan ala yang Bapak sembah mereka murid-murid Yesus bersaksi pada zaman mereka yang saya tanya Bapak ini lho Bapak-bapak yang saya tahu yang saya tanya Bapak bukan mereka boleh Bapak mengenal Tuhan yang Bapak sembah tak satu manusia ini mengenal ketemu dengan Tuhan yang disembah tak satu tapi banyak kesaksian ketemu Pak tapi banyak kesaksian ketemu lho Pak mungkin Bapak yang belum Pak enggak kan Bapak yang bilang sama saya kan pilih badan saya yang Bapak tujuh rujukan iya tapi saya bilang Pak bantul yang saya kan ke murid-murid tadi katanya nyembah tadi katanya nyembah kepada kepada Allah yang dikenal emang Bapak kenal Allah Bapak makanya saya bilang Pak tak satupun manusia ini yang kenal Allah berarti Bapak belum kenal juga Tuhan Bapak gimana sih Bapak ini sama aja Bapak dengan saya Pak sama aja Bapak dengan saya juga enggak ada yang kenal Allah kok lu tadi mengatakan jangan menyembah Allah yang tidak dikenal Hai kenapa Bapak menyembah kenapa Bapak menyembah Yesus sementara Bapak tidak mengenal Yesus ada yang bersaksi menuliskan kitab tentang dia dan nubu bagaimana kalau kesaksiannya itu palsu punya perspektif loh maksudnya apa kan seperti iya maksudnya bagaimana kalau kesaksiannya itu palsu dari mana Bapak tahu bahwa bahwa Yesus itu bertato makanya diuji itu kitab itu diuji Pak ya justru itu makanya diuji cara mengujinya gimana pertentangan Pak Oh Yesus siapa mau saya tunjukkan pertentangannya mau Pak saya tunjukkan pertentangannya oke menurut Matius kakeknya Yusuf adalah Yaakob menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli mana yang benar kita kembali lagi ke hal-hal yang tidak perlu jangan katanya tidak ada yang bertentangan ini baru ditunjukkan bertentangan langsung bingung ada gimana sih Bapak ini Yesus mengatakan Bapak kan Pak Yesus mengatakan lebih muda langit dan bumi ini ini lenyap daripada setitik dari hukum Tora itu dibatalkan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus disalib maka Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat bertentangan itu Pak Hai Bapak tidak paham isinya itu ada yang itu yang disebut tersirat dan tersorat apa-apa yang tersirat-tersorat Yesus mengatakan apa yang sudah disini Yesus mengatakan Pak Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak boleh batal meski yang paling terkecil lah terus kenapa Paulus mengatakan Taurat itu batal apa dibilang Paulus bilang apa dia Pak dimana itu Pak telom bahkan Paulus mengatakan Taurat itu itu sampah di dalam dalam Efesus 2 nomor 15 Taurat itu batal semua yang ada di dalam Taurat itu batal Ayo ya mana yang anda percaya Yesus 1-1 Taurat itu adalah mata ganti mata hukum Taurat adalah mata ganti mata ya terus dia sekarang kita ini manusia sekarang kita ini harusnya kita sudah disalib atas desa-desa kita Pak enak aja Bapak aja disalib enak aja salib itu hukuman orang Romawi bukan orang Yahudi Pak Yahudi itu hukumnya rajam enak aja salib-salib situ aja kali yang disalib enggak papa ada sih Bang enggak masalah nih isi lukun itu kan makna tahu kalian paham lebih paham saya itu baru dua kali baca Alkitab dua kali baca Alquran lah saya juga berlima ternyata bacanya Pak bener-bener problem makanya saya berjawab kalau jawab Bapak itu semuanya tidak perlu pakai ayat enggak ada gunanya di hari salib-salib yang kita posea kita posea tadi kan orang Israel itu jahat gitu kan tadi materi sama jawab semuanya itu dulu Pak yang tadi kok ada pertentangan gitu loh Yesus mengatakan tidak dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap meski yang paling terkecil Paulus mengatakan dilenyapkan dibak dihilangkan dibatalkan semuanya enggak ada lagi mana yang benar yang dimaksud dengan dibatalkan apa yang sudah tertulis biarlah tertulis bukan dibakar mau nggak Pak waduh Bapak kita jadi bapak bisnis topi miring Pak kasian tapi kenapa kayak mabuk Pak hehehe aduh Bapak ini enggak enggak ngerti diajak diskusi ya enggak tapi Bapak ini membuktikan kan Pak Bandolero nih membuktikan bahwa ya dia hanya imani sajalah dan dari dari dia sampaikan tadi udah jelas Pak Bandolero nih pokoknya ah saya imani sajalah tau juga ini agama saya ya mau gimana lagi kalau bicara pertentangan Pak di Alkitab ya mohon maaf Pak mohon maaf Pak silahkan dicek kita punya data ya berapa banyak itu pertentangannya luar biasa bahkan waktu itu ini ya sampai dibuat itu berjilid-jilid sama Ustadz Unggul sama Kodondi ya di Bible o Bible itu sampai berjilid-jilid saking banyaknya gitu saking banyaknya ya ada ratusan jadi kalau dibilang firman Tuhan ya nggak cocok juga gitu kan soalnya banyak pertentangan dan teman-teman Kristen juga mengakui ya itu adalah tulisan tangan kan gitu terus kalau Pak Bandolero bilang oh saya mengimaninya gara-gara saya tidak mengenal Tuhan ternyata nggak kenal kan kacau juga gitu jadi sekali lagi Pak Bandolero harusnya review ulang lah salam saya boleh dengar boleh nggak ya salam saya coba review saya kalau kalian berdasarkan testimoni ya kesaksian tiba-tiba orang bersaksi palsu sama seperti kemarin ya Ferdisambo itu pertama sekali kan anggotanya bersaksi bahwa memang ya Joshua itu melakukan pelecehan ya mereka bersaksi pertama setelah dicek rupanya enggak begitu juga dengan kesaksian dari murid-murid Yesus harusnya Pak Bandolero bisa cek lah kebenarannya ya apakah mereka ya ya sesuai mereka pernah menganggap Yesus Tuhan atau tidak makanya di uji Pak Faktanya mereka nggak pernah menganggap Yesus Tuhan Pak iya iya perbedaan kita hanya satu aja kok sebenarnya Pak Bapak bilang Nabi ya kan kami bilang Tuhan itu aja kan perbedaannya kan nggak terlalu banyak banget ya dan murid Yesus juga saya murid Yesus juga nggak bilang dia Tuhan Pak saya mengaku dia Nabi saya mengaku Nabi saya mengaku Nabi saya mengaku dia guru iya murid-murid Yesus nggak pernah ngakui bahwa Yesus itu Tuhan Pak bahkan mamanya sendiri Maria juga nggak mengakui dia sebagai Tuhan Pak kalau enggak Mari akan menyembah dia Pak kalau menurut saya setelah saya baca dua kali saya baca terus ke apa tuh konsili konsili ini saya 325 ya saat itu belum ada mengenal Yesus itu Tuhan Pak kecuali murid-muridnya Pak sama Bunda Maria Bunda Maria nggak pernah Bunda Maria nggak pernah nganggap dia Tuhan Pak mana bukti Bunda Maria menganggap dia Tuhan Pak yang mengetahui dia itu siapa hanya Bunda Maria mengetahui dia itu anaknya dan murid-muridnya hanya yang tahu tuh itu aja semuanya yang lain nggak tahu makanya diputuskan dinikir 325 itu Pak kurang lebih demikian makanya sejak kita pilih pun bisa dibuktikan nggak bisa dibuktikan nggak bahwa murid-murid Yesus dan juga Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu Tuhannya dan mereka ya memperlakukan Yesus sebagai Tuhan ada nggak buktinya Pak tapi ini makin makin mabuk nih kita nalar aja Pak nalar aja Pak kalau itu sih nalar aja Pak kita ujian bentar Bang kalau Anda pakai nalar aja Pak itu dilarang di dalam kitab Anda dimana di Amsal 3 ayat 5 bercayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri dilarang Pak ini Anda kok hanya pakai nalar sendiri ini gimana sih kitab Anda melarang nggak boleh baik saya jawab itu Amsal yang Bapak bilang tadi bagus kalau kita sudah baca tidak penciptaan kejahatan manusia hukum janji Tuhan kepada manusia otomatis kita menjawab pertanyaan Bapak tadi otomatis kita jawab itu namanya nalar karena sudah ada referensinya awalnya ada cerita awal Pak tapi kalau hanya satu ayat kita baca Bapak tadi bilang tadi itu benar Pak jangan taksir hanya satu ayat aja itu benar jangan taksirkan jangan menggunakan pikiran benar nah jadi kalau tidak ada koronologi tunggu tunggu aku tukar dulu aku tukar dulu ada yang mau naik ya silahkan aneh ini ada ayat yang jelas bunyinya begitu ditolak juga terus gimana ini jelas-jelas ayatnya itu jangan bersandar atas pengertianmu pengertian pengertian iya itu kan dilarang itu seharusnya anda itu bertukar sesuai yang tertulis segitu baru bener gitu loh kalau Bapak kalau Bapak sekolah SD kita nih manis ini sekolah SD SMP SMA atur tidak lanjut ada pelajaran yang lain dia kan sudah memahami Pak pendukungnya itu waktu kita belajar SD SMP SMA itu Pak ya kan Pak itulah nalar akhirnya Bapak bisa kalang apa bikin apa itu kan karena punya dasar Pak nalar itu namanya iya kalau untuk seperti itu boleh tapi untuk ketuhanan Pak itu tidak boleh di dalam kitab Anda dilarang jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri kan jelas sekali ayatnya itu ayat mana yang membolehkan pakai pengertian sendiri kita sudah sepakat cuma Bapak bilang saya menggunakan pikiran saya nah iya menurut Bapak kalau saya bilang Pak Ken nalar saya karena saya tahu histerinya dari awal gitu sama juga tergantung Bapak tadi yang Hosea tadi yang orang Israel jahat dihukum Tuhan segala macam gitu kan iya sama saya belum jawab itu memang itu betul nah iya dikasih kesetimulan sama bangsa jahudi tadi itu kan cerita awal kita tadi kan dikasih kelebihan sama bangsa jahudi tapi orang jahudi itu jahat segala macam dia akan diambil nanti kerajaan itu ke bangsa lain kan gitu kan Bapak bilang tadi iya saya belum jawab nah sekarang pertanyaan saya urusan kejahatan Israel hukuman Israel urusan Tuhan dengan bangsa Israel bukannya Israel sampai sekarang ini dalam penghukuman Bapak enggak tahu tuh Pak tahulah kenapa enggak tahu apa kasih contohnya ya termasuk bangsa Israel mengalami zaman pembuangan anda tahu enggak zaman pembuangan diaspora nah iya tahu kata siapa enggak tahu saya ini pembaca Bible Pak jangan di iya Bapak bilang dari menalar saya menangkap menangkap Bapak itu sudah tahu itu Pak makanya begitu Bapak bilang baru-baru saya udah ngerti itu Pak masalahnya sekarang ini itu kan zamannya apa tadi 30 tahun orang Israel dibuang itu kan sekarang ini 30 tahun Pak 350 tahun bukan 7 tahun saya bicara 2023 terlalu mundur Bapak cu jamannya coba 2023 23 apanya 2023 sebentar saya izin sapa dulu kalau dulu kan saya tahu selamat malam iya selamat malam dari pihak Kristen ya Pak ya iya dari pihak Kristen Pak oke baik nanti silahkan bantu menanggapi ya mengenai kita Banda ya lanjut bang Bando orang mana ya Pak kamu nanya dulu orang K mana Pak ambon ambon K ambon K ambon K saya iya kenalah dulu kenalah dulu biar enak nanti nyambung iya 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 makanya saya kamu dulu mau orang mana di atas yang oh Pak 1 denom coba ditanya 1 denom soalnya gini Pak ini bukan rahasia umum lagi Kristen ini beda-beda iya iya ada yang one-ness ada trinitas ada triteos ada yang unitarian anda yang mana yang one-ness atau trinitas nih kalau saya tidak ikut di denom tapi yang jelas Yesus itu adalah Tuhan hmm kenapa ada yang bilang three atau one atau one-ness apa segala macam itulah salah satu buksi keterbatasan manusia terhadap yang maha kuasa hmm jangan persoalkan yang kita bukan di apa kita bukan di area kita gitu bukan di area kita lagi tuh soalnya saling membidatkan ini Pak antara one dan trinitas itu kan saling membidatkan itu jadi kita yang orang luar nih sebenernya yang bener nih yang mana sih yang one atau trinitas atau triteos gitu sebenernya mereka sudah tahu cuma sudah tahu kebenaran Bapak juga sudah tahu kebenaran ya setahu saya kebenaran itu iya setahu saya yang benar itu ya hanya ada satu Tuhan dan Yesus utusan sudah itu yang diajarkan Yesus berdasarkan apa Bapak bilang Yesus itu sang Yohana 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka percaya bahwa engkau lah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus itulah kebenaran saya jawab saya jawab waktu Yesus berbicara seperti itu siapa dia? putusan hamba hamba Tuhan dia siapa dia? hamba Tuhan manusia kan? iya makanya sebagai manusia dia berbicara demikian benar lah itu ada itu nah kapan Yesus berbicara sebagai Tuhan? setelah dia disalib itu ilia ilia kembali ke hadiratnya oh setelah disalib dia berbicara sebagai Tuhan ya kembali dia ke sana Pak iya iya anda mengatakan setelah disalib Yesus itulah Tuhan Tuhan sesungguhnya gitu kembali ke hadiratnya iya kembali jadi Tuhan gitu ya kan bukan kembali jadi Tuhan sudah Tuhan memang dia oh Tuhan memang dia coba kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 17 ini kan setelah kebangkitan nih setelah penyalipan nih Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat 17 ya aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu terus gimana itu? kok Tuhan punya Tuhan? artinya 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 aku belum pergi kepada Bapakku kan gitu di bilang nggak Pak artinya sebagai manusia saya berbicara lho katanya setelah penyalipan Yesus itu sudah Tuhan itu kan sudah penyalipan itu Yohanes 20 ayat 17 tuh gimana sih? coba dibaca baik-baik itu Yohanes 20 ayat 17 ketika berjumpa dengan Maria itu Yesus berpesan apa? apa dibilang? yaitu aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu iya betul nah katanya setelah penyalipan Yesus katanya jadi Tuhan bukan jadi Tuhan tidak pernah jadi Tuhan memang sudah Tuhan dari sononya kok Pak nah itu dia kalau memang Yesus itu sudah Tuhan ya setelah penyalipan itu kena apa setelah penyalipan Yesus masih punya Tuhan Yesus bilang akulah dia dialah aku tak sehat pun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam ketika Yesus berkata akulah dia ini maksudnya bukan akulah Tuhan bahkan Yesus melarang menyamakan dia dengan Tuhan dimana? di Lukas 21 ayat 8 waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan jangan ikuti mereka waktunya sudah dekat jangan ikuti mereka tuh gimana itu sekarang ini pun Bapak kita bisa mendengar dimana-mana di seluruh dunia ini mengatas namakan Tuhan kalau begitu gunung juga bisa jadi Tuhan kalau alasannya begitu karena dimana-mana dimana-mana banyak orang nyembah gunung kalau alasannya cuma seperti itu ya makanya kita juga kan dikasih tahu juga pengetahuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek itulah fungsinya roh kudus roh kudus lah yang mengajari kita Pak nah yang jelek itu menuhankan Yesus itu menurut Yesus sendiri loh Pak mau tahu ayatnya mau tahu ayatnya silahkan silahkan di dalam ayat 7 ayat 22-23 bahkan orang yang menuhankan Yesus diangkat penjahat ya pada hari terakhir nanti banyak orang bersuruh kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah aku bersuruh demi namamu munjir setan demi namamu dan mengatakan munjir setan demi namamu pula pada hari ini aku akan berterus terang aku tidak mengenalmu nyala kau dari hadapanku hei para pembuat kejahatan justru menuhankan Yesus dianggap kejahatan itu Pak banyak orang mengatasnamakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sembuh iya betul iya kenapa diusir sama Yesus kenapa kenapa oh iya memang kenapa orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Yesus tapi masih melakukan kejahatan dimana ayatnya tapi masih melakukan kejahatan tidak seperti itu Pak itulah yang tersirat kalau anda lihat gini 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 ya kalau kita lihat dari ayat 21 disitu sangat jelas bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuan Tuan akan menduduki kerajaan surga melainkan yang mereka yang menuruti kendah Bapakku yang di surga pertanyaan saya apakah menyembah Yesus termasuk kendah Bapak? eh? apakah menyembah Yesus kendah Bapak? Bapak itu adalah Yesus udah clear nah ini berarti anda wanes kalau begitu bukan trinitas anda karena biarlah orang itu biarlah orang itu yang membahas ngaku trinitas mas tapi pemahamannya wanes gimana sih Bapak ini? ini bang bang bentar bentar oke ya ini sudah kita ketahui Pak Bande bandolero ini wanes nah sekarang pak nakranta nakranta siapa ini? menurut anda apakah Yesus Bapak bang? menurut saya sih bang Yesus itu anak Bapak ya Yesus Bapak bukan bukan Bapak anak Bapak nah tuh dengar Pak Bandolero Yesus bukan Bapak tapi anak Bapak Yesus itu adalah anak Bapak itu betul makanya nah kan katanya tadi Yesus Bapak Yesus Bapak apa anak Bapak? Yesus itu anak Allah anak Allah itu iya enggak 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 ini saya anul lagi nih pertanyaan pernyataan anda saya pertanyakan kembali anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Bapak setelah kawan anda mengatakan Yesus anak Bapak anda ikut kawan anda anda kok enggak punya pendirian sih? mana nih? Yesus Bapak atau anak Bapak? itu anak Allah bukan? Bapak percaya enggak? saya enggak nanya itu Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Bapak kalau Bapak ngerti masih ini enggak? masih konsisten enggak nih? tunggu dulu saya tanya Anda masih konsisten enggak dengan pernyataan anda Yesus Bapak? kalau enggak dicabut aja dulu dicabut Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Yesus itu anak Allah apa lagi? oh jadi Yesus bukan Bapak Yesus bukan Bapak Yesus bukan Bapak silahkan Pak Ngaranto silahkan limbang ini suaranya noise kenapa ya? Insya Allah oh Anu di tempat saya lagi hujan oh di lanjut-dilanjut Bang Zuma atau Bang Vincent saya minum dulu ya kalau lagi hujan deras nih Allahumma sahib Banda Afian iya Pak Ban tadi Pak Ban kan bilang ya izin Bang Zuma setalif kalau Tuhannya Bapak Ban ini adalah Yesus berarti Allah Bapaknya bukan Tuhan ya Pak terus 123 halo Bang ini bicara sama siapa nih? ini Pak Tuhan nih Pak iya nggak apa-apa dua-duanya jadi saya tanya dengan muhalap itu Pak Pak Vincent itu muhalap ya oh ya perasaan 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 penjelasannya Pak Ban ini saya waktu sekolah minggu maupun sekolah minggu maupun saya kata kumen nggak nggak dapet saya ilmunya dari Pak Ban ini kayak gini ngajarin ya udah ada guru-guru sekolah minggu yang ngajarin kayak gini nih Pak oh ya nggak kayak bapak gini makanya itulah yang tadi di belom Matius 7 ayat 21-22 tadi Pak tidak semuanya orang yang panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga Pak akan terjadi penyimpangan di tengah jalan ini Pak apakah semua Kristen masuk surga? Tidak ya kan? apakah semuanya mengaku Kristen masuk surga? Tidak lihat dulu perilakunya misalnya kan gitu iya dan saya mendukung pernyataan Bapak Ban karena Pak Abraham Isaac Yaakob dan Yesus itu juga tidak akan bisa masuk ke dalam jamaah Tuhan Pak Tau nggak kenapa? ya ya silahkan burungnya kepotong iya karena burungnya kepotong loh dijelaskan seorang laki-laki yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jamaah Tuhan Yesus Abraham Yaakob Isaac itu terpotong kulupnya karena sunat kecuali metode sunatnya itu digigit sama Bapak beda itu masih bisa masuk itu karena digigit kalau terpotong sunat hanya hem iya jadi dia nggak bakal masuk ke dalam jamaah Tuhan untung saya masih stery loh dan asal Bapak tahu ya asal Bapak tahu ya kitab ulangan itu firman Allah kepada Musa ya Masmur itu firman Allah kepada Daud Matius itu wahyu Allah tentang Yesus ya disini di mana saya katakan perkatan Yesus itu Pak Matius itu perkatan Yesus Pak Injil iya sama perkataan Yesus juga ya tapi tapi jangan ini Pak jangan ini ya kita kita lihat deh kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya nah Musa itu ulangan itu dua tiga ayat satu itu Pak dijelaskan yang dua yang terpotong kuluknya itu itu berarti didahulukan itu karena kesaksian Allah bukan kesaksiannya Rasul Paulus yang membatalkan kalau orang-orang yang bersunat itu maka Kristus tidak akan berguna bagimu gitu jadi yang lebih didahulukan adalah kesaksian Allah lebih kuat dibandingkan kedaksian manusia itu ada di satu Yohanes 5-9 5-9 nah Bapak tadi hubungkan tadi mengenai bersunat Abraham Ishak sama Yaakub kenapa dia karena mereka kan karena mereka kan ini menjalankan hukum Taurat dan mereka mengimani hukum Taurat semua seperti halnya Yesus di Matius Mata Bapak kan perkataan Yesus kan di Matius tuh Matius 5-17-20 dijelaskan bahwasannya aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa ajaran baru bukan untuk membatalkan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya bahkan jika langit dan bumi hancur maka satu ia taupun tidak akan kutinggalkan dari hukum Taurat itu perkataan Yesus loh Matius Bapak sebagaimana bilang Matius itu perkataan Yesus nah tiba-tiba orang pertama kali Kristen itu mengutuk Yesus dan mengutuk orang yang berhukum dengan hukum Taurat itu gimana Pak? Hukum Taurat itu adalah Yesus itu sendiri kok hukum Taurat itu Yesus sendiri nggak bisa Bang Bando Bang Bando Bang Antara Bang Bang Bando kita ini berbicara mengenai Bible dulu Bang jangan pakai logika dulu atau perkiraan itu saran aku ya Bang soalnya nanti ini mau bawa nama Kristen Bang jadi kalau emang gimana ya mungkin aku ngerti sih pengertian Abang itu kan bener nggak beda cerita lanjut lanjut kalau kita Kristen ya Bang kepercayaan kita terhadap Yesus itu terhadap anak Bapak itu itu bisa kita buktikan langsung tapi kalau misalnya berbicara dengan orang lain itu udah lain cerita lagi Bang itu fatal dipercaya soalnya pedoman mereka itu kalau misalnya kenyataannya langsung pribadi mereka nggak percaya tapi kita sebagai Kristen percaya jadi kita nggak bisa pakai nalar atau pakai logika atau pakai kepercayaan kepribadian kita nggak bisa dulu kalau untuk berdebat atau berdiskusi dengan agama lain kayak gini nah saya setuju Bang Anak Rantos seharusnya Pak Bandelero ini kan namanya udah bagus personal brandingnya udah bagus daripada berdebat masalah agama yang ujungnya Yesus tidak menjamin masuk surga yang dijamin adalah pemungut cukai dan wanita pesundal lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian semua lebih baik Pak Bandelero ini nama depannya dikasih nama tambal Pak dan planet itu lebih bermanfaat Pak untuk membantu orang-orang yang kesusahan di pinggir jalan Bang Finco ya gimana bro kenapa juga Abang bilang tadi kalau Bang Eko Yesus tidak menjamin untuk datang ke surga nah itu di Matius 2131 dijelasin bahwasannya jawab Yesus anak pertama yang yang melakukan itu sesungguhnya pemungut cukai dan wanita pesundal itu lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian semua dibandingkan engkau iya terus jadi jangan termotivasi kalau punya anak perempuan dijadikan pesundal biar dia masuk surga dan kasihan ibu-ibu yang korban dari pelakor ya korban dari pelakor seharusnya dia bersabar dan mendapatkan surga ternyata ketika dia masuk surga ketemu oleh pelakor yang merebut suaminya di dunia ini kira-kira surga asik gak? enggak kira-kira ibunya cakar-cakaran gak sama pelakor di surga iya cakar-cakaran gini ya lu udah buat susah gua lu udah buat janda gua ternyata pelakornya lebih dulu masuk surga kan kacau tuh gini bang gini ya pak kira-kira kita mengenai kristen Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia itu ya itu untuk menebus mana ayatnya mana ayatnya menebus manusia menebus dosa-dosa manusia itu mana ayatnya setahu saya pak iya setahu saya pak pennebusan dosa itu dengan darah manusia sebagaimana di ibrani 9 ad 22 dijelaskan bahwasannya tidak akan terjadi pengampunan dosa melainkan dengan pertumpahan darah tidak ada katanya untuk disalipkan gitu nah yang saya yang saya jadi pertanyaannya apa adalah apakah penebusan dosa itu harus dengan penyaliban seperti kata bapak dimana ayatnya karena di ibrani 9 ad 22 itu dijelaskan dengan pertumpahan darah aja seharusnya Yesus waktu waktu mamonya dia jalan kesenggol sama keledai jatuh lututnya berdarah mengeluarkan darah itu sudah jadi menjadi penebusan dosa atau Yesus lagi nimbah di sumur kepleset jidatnya keserempet sama timba mengeluarkan darah itu juga sudah bisa jadi penebusan dosa bang bukan hanya misalnya kan konsepnya seperti itu atau konsep-konsep yang lainnya gitu loh penebusan dosa kalau di imrani yang abang bilang itu mungkin kita ada dua bang ya ada kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru itu di kristen ya bang nah kalau kita perjanjian lama penebusan dosa benar seperti yang abang bilang melalui darah atau melalui persembahan atau pemotongan daging benar iya itu kalau di perjanjian lama tapi kalau di perjanjian baru itu sudah sampai lembu itu bang jangan lupa juga itu bisa menebus dosa atau perjanjian lama itu iya tapi kok semenjak di perjanjian baru itu sudah gak ada pak iya karena Yesus gak mengenal perjanjian baru bro kapan Yesus pernah baca kitab perjanjian baru orang Yesus sebelum makan ikan sebelum naik ke surga dia makan ikan goreng lalu dia juga gak pernah bertemu dengan Paulus secara kedagingan secara face to face dia gak pernah ketemu sama Paulus iya dia gak pernah iya iya pak kalau perjanjian lama benar yang abang bilang tapi semua itu kayak gimana semua itu udah diubah udah diubah setelah ada Yesus buktinya setelah Yesus Yesus datang ke dunia gak ada lagi potong-potong daging untuk mempersembahkan lagi untuk jadi bahan persembahan kepada Allah itu udah gak ada pemotongan daging lagi sekarang lebih spontan sekarang lebih spontan Yesus berkata kalau kamu pengen berdoa datanglah ke kamarmu dan berdiam dirilah disitu dan berdoa disitu Yesus itu mengajarkan doanya sujud tapi jangan kesana dulu bang kita bicara dengan penembusan dosa dan di perjanjian lama sepuluh perjanjian baru ya yang saya tahu waktu diajarkan dulu di agama saya ya dalam perjanjian lama itu ketika Tuhan bertemu dengan manusia bahkan seorang nabi yang kuat Musa yang bisa perkasa bisa membelah lautan bisa mengalahkan orang-orang Fir'aun ya dengan segala apapun itu aja dia pingsan bahkan gunung batu aja hancur ya itu jadi ketika Tuhan bertemu dengan manusia di perjanjian lama itu manusianya yang hancur tapi di perjanjian baru ini kebalik ketika Tuhan bertemu dengan manusia Tuhannya yang diludahi Tuhannya yang dipukuli Tuhannya yang ditoyor-toyor kepalanya Tuhannya yang dikasih makota duri Tuhannya yang dicambuk Tuhannya yang disalip Tuhannya yang dipaku Tuhannya yang terkutuk dan meledak mati Tuhannya ini kan kebalik bang gak konsisten bang ah jadi gini pak kalau Yesus kan kita ngaku tadi dulu kalau saya ya saya ngakui dia itu anak Allah anak bapak oke saya tidak ngaku dia itu Allah yang langsung turun tapi dia turun sebagai anak bapak oke oke ini pas jadi kalau misalnya abang bilang kok Tuhannya dikutuk-kutuk kok Tuhannya dipukuli di salib atau diludahi ya itu juga lain cerita lagi itu apa mengenai pemahaman abang atau kepercayaan abang yang saya tahu itu ada di dalam bibel bro di matius 2667 itu Tuhanmu diludahi loh ini loh iya benar dia diludahi ini saya baca ya sesudah itu dari antara mereka yang meludahi wajah Yesus aduh kasian Tuhan wajahnya diludahin gak kebayang itu dosanya orang yang meludahi wajahnya Yesus dan menamparnya aduh Tuhan ditampar lagi kasian saya sedih bro iya benar mereka menutup matanya dengan sepotong kain dan memukuli dia mereka berkata hai kristus kalau kamu memang nabi loh kok nabi coba tebak siapa nama orang yang tadi memukulmu wah Tuhannya kasian banget nih udah ditutup matanya dipukulin disuruh tebak-tebakan Tuhan apaan bang abang gak kasian punya Tuhan kayak gitu bang saya sedih bang diludahin mukanya bang aduh sedih saya bang denger ya ini pak bapak tau dulu Allah ibu mengutus anaknya sebagai apa ya sebagai apa apakah sebagai manusia apakah sebagai Allah atau sebagai apa ya bapak denomnya apa karena beda denom beda cerita nah gini kalau Allah mengutus anaknya itu sebagai manusia jadi kalau untuk diludahi sama sesama manusia itu udah wajar bang soalnya yang ada di dalam dunia itu emang manusia Tuhan tidak mengutus Yesus atau mengutus anaknya itu sebagai Tuhan karena kalau dia Tuhan itu mengutus anaknya itu sebagai Tuhan manusia gak ada yang berani manusia juga manusia juga gak bisa gitu tapi dia mengutus sebagai anak bapak meyakini gak perkataan Yesus barang siapa yang melihat aku dia juga melihat Allah bapak ya berarti orang yang meludahi Yesus juga meludahi anak bapak itu ada di dalam makanya bertobat bang bertobatlah menuhankan manusia ya saya lagi pilek sebenarnya males ngomong cuman Amin Amin Pak Ban ini tadi karena apa namanya di ajak diskusi muter-muter-muter ya saya paksa gitu meskipun saya sakit tenggorokan gak apa-apa lah gitu Abang Suma juga kayaknya udah capek itu jadi saya bantuin naik ada kontribusinya lah dikit jadi umat muslim ini ya gimana bang lanjutin aduh masalahnya nih pak Abang itu kayak gimana aku juga kasih tau kayaknya dia kurang percaya aduh saya membawakan dalam bibel bro kata abang kalau ngomongnya Yesus itu diludahi karena sama manusia tapi sebagian orang Kristen mempercayai bahwasannya barang siapa yang melihat aku dia juga apa melihat Allah bapak barang saya yang percaya kepada aku dia juga percaya kepada Allah bapak berarti nempeling wajahnya Yesus sama dengan nempeling wajahnya Allah bapak kasihan Allah bapak ditempeling diludahin ditoyor-toyor kan gitu bang bro nah gini ya pak gini barang siapa melihat aku dia akan melihat Allah melihat disini melihat perilakunya melihat pembawaannya terhadap manusia bagaimana dia itu memberikan contoh kepada manusia itu yang dilihat pak dia itu memberikan contoh dia memberitakan mana yang benar jadi siapa yang mengikuti dia siapa yang melihat dia apalagi kalau sampai mengikuti dia dia sekaligus bisa melihat bapak atau mengikuti Allah gitu bisa sampai ke bapak itu maksudnya abang 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 mengikuti Yesus berarti kan bukan iya pengikut Yesus iya pengikut Yesus bukan abang oh pengikut oke kan abang tadi bilang tuh ya bahwasannya yang seperti penjelasan abang itu tadi ya berarti abang sudah pernah mengutuk pohon belum nggak abang kutuk aja kayak pohon-pohon yang ada di sekitar abang sebagaimana Yesus juga mengutuk pohon pohon arah itu karena nggak berbuah nggak pernah aku nggak pernah kutuk pohon nah karena katanya mengikuti Yesus perilakunya kalau bapak seperti Yesus itu Yesus pernah mengutuk pohon arah yang nggak salah apa-apa kenapa abang nggak ngutuk pohon abang kutuk aja semua pohon itu abang tebangin semua hutan-hutan lindung yang ada di ada di Indonesia ini abang tebangin semuanya bang bang kita ini kutuk aja bicaranya mengenai logika apa bicaranya mengenai Bible dulu bang kok pakai pakai logika kok pakai bukan pakai logika bro kan katamu ala Bapak itu Yesus itu apa mengerjakan seperti kata kehendak ala Bapak berbicara seperti perkataannya ala Bapak apa yang keluar dari mulutku itu melainkan perkataan dari ala Bapak apa yang kukerjakan itu tidak lain adalah kehendak ala Bapak berarti ketika Yesus mengutuk pohon arah ya seharusnya kan dirimu juga mengikutinya utuklah pohonnya jangan jangan setengah-tengah Yesus sulat hari ke-8 ya sunat juga lah Yesus mencuri kredai meminjam kredai nggak bilang-bilang ketuannya juga lah gitu ada orang di gereja ya naikin motornya nggak usah bilang sama orangnya paling di kantor polisi ntar habis itu yang gitu caranya cara mengikuti Yesus kan begitu jangan setengah-setengah bro yang bicara penjentus ya aku ini bang iya 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 yang kita ikutin dari Yesus itu bukan perjalanannya tapi firman yang diperintahkannya setiap dia memberitakan firman itu yang ada di ayat-ayat Alkitab firman nya salah satunya apa bro yang diikuti salah satunya iya apa apa aja bebas ya firman yang diberitakan Yesus ya iya apa banyak sih mau bilang apa ya firman nya tuh kan sama Tuhan nya sendiri aja nggak bisa ngikutin gimana bro bro katanya cinta sama Yesus tapi lebih hafal ke perintahnya Paulus aku juga nggak hafal sama sekali perintah Paulus pak sikap anda itu menuhankan Yesus itu sama dengan apa ini mengikuti ajaran Paulus yang saya bilang kok ajaran itu akulah dia dia lah aku tak salah manusia ini sampai kepada bapak tanpa aku iya melihat aku sudah melihat bapak tapi bapak keset kan dia itu Yohanes 17 ayat 3 yang udah dibaca ini sama Ustaz Sugitani Yohanes 17 ayat 3 tadi bapak udah baca belum nah paham sekali jangan ditambah-tambahin pak nggak ada Yesus mau ngomong akulah dia itu nggak ada ayat gitu ah jangan ditambah-tambahin pak akulah jalan dalam hidup bagus nggak ada problem kami sudah tahu pak Yesus itu setelah tiba di bumi ini dia bernubuat aku akan mati aku akan bangkit dan aku akan datang lagi di akhir jaman iya itu rencananya siapa itu rencananya siapa iya Yesus berdua iya rencananya siapa itu itu bukan rencana tapi itu udah akan pasti terjadi iya ini kan Yesus datang ya terus Yesus komplain nih ngeluh mesial itu harus menderita mati dan bangkit pada hari ketiga nah ini rencananya siapa Yesus ngomong kayak gini karena kalau seharusnya Yesus dikorbankan dia nggak akan dia nggak akan mengeluh dia nggak akan curhat bro Yesus ini curhat Mesias itu harus menderita mati dan bangkit pada hari ketiga ya aku yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa kata Yesus kayak Eliezer aku yang tidak nembak disuruh paksa nembak woi tembak woi 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 tembak woi kayak gitu itu rencananya siapa rencananya siapa Yesus iya berarti iya itu rencana siapa Yesus dibuat kayak gitu iya kan logika saya ngomongin logika maksudnya arahnya kesana sudah dinubuatkan iya yang nubuatkan siapa yang nubuatkan siapa sudah dinubuatkan itulah yang disebut penyebusan dosa pak iya yang yang menubuatkan Yesus untuk penyebusan dosa ini siapa saya saya bantu kasih multiple choice ya pak satu Judas Iskariot dua tentara Romawi dan Pontius Pilatus tiga bapaknya Yesus yang mana yang meneguatkan ini anda nggak paham loh kalau Yesus itu menerima dan ikhlas dia nggak akan nggak akan komplain nggak akan curhat kepada murid-muridnya dia nggak komplain loh dia nggak komplain dalam sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani dia bertoa sampai tiga kali loh pak bahkan murid-muridnya ketiduran tuh dia berdoa sampai ketiga kali loh karena dia itu dia bersedih dia itu galau karena mau dia tahu kalau mau dia mau ditangkap mau diakhiri hidupnya Bapak Bapak melihatnya komplain itu tidak komplain pak sama sekali loh dia bilang Yesus Mesias bukan nah kalau Mesias kenapa dia bilang Bapak yang bilang Mesias itu harus harus menderita mati dan bangkit pada hari ketiga dan aku yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa kayak Eli Esmer itu nggak tahu siapa-siapa itu woy tembak woy woy tembak woy woy disuruh gitu diangkat halnya nggak berdosa tapi dia disuruh berdosa ini tapi jangan bicara ya Bapak jujur ini pak ya iya ya saya jujur iya jujur Pak Finco gini bang semua itu dilakukan Yesus supaya apa yang di apa yang di genapkan firman dari sebelumnya soalnya sebelum Yesus datang semuanya udah dikasih di dalam firman apa yang akan terjadi sudah dinebuatkan akan terjadi sehingga mau tidak mau dia harus melakukan itu semua supaya firman yang udah di beritahu sebelumnya itu bahkan terjadi iya pak kayak gitu orang kalau nggak bisa pak itu bukan nubuatnya Yesus sebenarnya itu nubuatnya Yesus itu rencananya siapa konsep konsep penebusan dosa itu konsepnya siapa penebusannya itu siapa Yesus tentara Romawi dan Pontius Pilatus Judas atau ala Bapak segini begini ya pak gini ya sebelum datang ke dunia semua itu sudah difirmankan sudah difirmankan berarti siapa yang membuat firmannya itu siapa yang membuat firman itu ala ya kan berarti rencananya ala kan itu ya berarti rencananya ala kan iya oke akan Yesus pun melakukan itu semua supaya firman-firman itu terlaksana betul lalu kenapa Judas Iskariot dicap pengkhianat padahal seharusnya dia melancarkan dan membantu proses terjadinya penyaliban dan sesuai dengan rencana ala Bapak kenapa Judas Iskariot itu dicap pengkhianat lalu injilnya dibuang jauh-jauh dari bibel yang anda baca saat ini seharusnya injilnya Barnabas itu masuk ke dalam bibel anda diselipkan disitu karena dialah yang membuat Yesus itu ditangkap dipukulin wajahnya diludahin wajahnya diikat matanya dipukul suruh main tebak-tebakan siapa yang mukul siapa yang noyor nah itu harusnya kan itu Judas itu harusnya berjasa bro tentara romawi yang nombak itu harusnya difoto kasih lukisan inilah pahlawanku gitu siapa yang mencambuk Yesus dosa dan kemampuan